Pemirsa bahan bakar minyak BBM jenis solar diduga mengalami kelangkaan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Akibatnya sopir hingga dua hari ngantri dan bermalam di SPBU. Sementara Pertamina membantah adanya kelangkaan tersebut. Antrian panjang kendaraan bermotor terjadi di beberapa SPBU di wilayah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Jumat siang. Hal ini disebabkan stok BBM jenis solar sedang kosong. Seperti yang terlihat di SPBU Blok Songo, Kota Pinang, akibat kondisi itu sopir memarkirkan kendaraan mereka hingga dua hari dan bermalam di SPBU. Salah satu sopir bernama Gultom mengaku telah mengantri sejak Kamis malam hingga Jumat siang. Kondisi ini dialaminya sudah hampir satu minggu. Akibatnya, ia dan sopir lainnya menjerit dan berharap pihak terkait segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Bang, ini lagi ngantri atau gimana di SPBU? Antri, bang. Sudah berapa lama, bang ngantri? Kalau saya, bang, mulai dari semalam lah, jam 7 sebelum isah sampai sekarang ini, siang hari ini. Kenapa bisa ngantri seperti ini, bang? Sementara itu, Sales Branch Manager atau SBM Wilayah Labuhan Batu Raya, Hanif Pradipta, melalui pesan WhatsApp, membantah adanya kelangkaan BBM jenis solar di wilayah Labuhan Batu Selatan. Ia beralasan, stok kekosongan solar di SPBU disebabkan tangki pengangkut BBM terjebak di kemacetan parah daerah Bagan Batu Riau. Sementara perharinya, Pertamina menyalurkan BBM sesuai kuota yang telah ditetapkan bahan pengatur hilir minyak dan gas bumi atau BPH migas. Dari Labuhan Batu Selatan, Randi Kurniawan, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!